Pemirsa Haja karena memegang bodi mobil yang berdebu dan menulisnya dengan cari, seorang warga dianiaya oleh oknum polisi hingga kritis. Warga yang melihatlah sang oknum sempat terpancing emosinya dan nyaris menghakimi sang oknum polisi. Dasib Das dialami oleh Anton warga Boberi Flores, Dusa Tenggara Tibur. Haja karena menjuali kedaraan seorang polisi yang berdebu dengan cari, Anton dianiaya oleh sang pemilik mobil yang juga merupakan anggota kepolisian di area pasar Alok Boberi Flores, NTT. Penganiayaan ini pun tak berhenti meski korban telah terluka dan pingsan. Warga yang melihat peristiwa ini langsung geram dan meminta sang polisi membuka seragam di Dasnya serta menantangnya berkelahi dengan lawan yang seimbang. Tantangan warga ini ternyata membuat sang oknum polisi gentar dan langsung mengambil langkah meninggalkan lokasi kejadian. Melihat korban tak berdaya lagi, warga akhirnya membawanya ke Polresika dan melaporkan kejadian ini. Bapak itu yang si korban itu dia tulis di kaca mobil. Kaca mobil pakai tangan, tidak ada paku atau beriti besi itu tidak ada. Baru begitu tulis begitu si oknum itu keluar langsung pukul di lipis ini sobek. Sampai jatuh, benturan kepala ini masih ada benjol di kepala berakang. Setelah menerima laporan ide, warga langsung membawa korban ke rumah sakit untuk kepentingan visum dan pengobatan dan kasus ini ditangani pro-pampol resika. Johnny Nura, MSC Media, Bau Mere, Nusa Tenggara Timur.